Bumbu untuk menggoreng ikan mucair adalah kunyit, cahe, bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, dan tidak ketinggalan adalah daun jeruk. Potong tipis-tipis kunyit ukurannya sebuku jari saja, jangan terlalu banyak agar tidak sampai berasa getir. Begitu pun dengan jahe, potong tipis-tipis sebuku jari saja, selain agar tidak getir, juga mempermudah untuk menghaluskannya. Selanjutnya bawang putih juga diiris tipis-tipis, tapi kalau mau menguleknya dalam keadaan utuh silakan saja kalau memang tangannya kuat. Kalau enggak ya diiris-iris begini saja ya. Begitu pun dengan bawang merah, tapi hati-hati mengirisnya, jangan terlalu dekat ke arah wajah, karena nanti akan bikin pedih mata. Itu yang paling khas dari bawang merah. Selanjutnya bumbu-bumbu diulek hingga halus, tapi biasanya tidak bisa halus karena di situ ada daun jeruk. Jangan lupa diberi alas kain agar cobek tidak lari kemana-mana ya. Silakan. Sudah pernah mengalami kan bagaimana mengulek bumbu? Dan ingat sekali lagi jaga jarak antara bumbu dan mata. Kalau perlu pakai kacamata khusus agar tidak sampai pedih. Aduh, luar biasa pedihnya kalau sampai tidak hati-hati. Ting, akhirnya halus juga bumbu yang saya ulek. Tapi ya itu tadi seperti saya bilang di awal, tidak bisa terlalu halus. Sudah yang penting hancur gitu saja lah ya. Proses berikutnya, tuangkan secukupnya air agar sari-sari bumbunya bisa larut. Lalu saring bumbu yang sudah dilarutkan dengan air. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Dan inilah hasilnya. Tidak tercampur dengan ampas dari bumbu. Saya ambil ikan mujair seukuran lebih besar dari telapak tangan saya. Gede banget itu. Cukup ini satu untuk makan sehari. Mujair kalau sudah seukuran ini enak banget. Dagingnya benar-benar banyak dan tebal. Dan tentu saja tidak ada duri-duri halus di dalamnya. Beda dengan ikan tawes. Nah ampas bumbu yang tadi sudah saya pisahkan dengan airnya. Saya masukkan saja ke dalam perut ikan mujair. Biar nanti penambah aroma lah. Selain agar tidak mubazir. Masa ampasnya mau dibuang begitu saja. Eman-eman gitu ya. Jadi dimasukkan. Tapi hati-hati nanti dijaga. Jangan sampai ketika digoreng akan terburai keluar. Pokoknya hati-hati. Ikuti saja terus ya. Terus dibolak-balik di atas air bumbu. Saya memang sengaja tidak menyayat-nyayat badan ikan mujair. Karena saya ingin nanti hasilnya utuh. Kalau disayat-sayat biasanya tidak utuh lagi ya. Otomatis gitu ya. Minyak secukupnya masukkan. Sebaiknya minyak memang harus banyak. Sebaiknya memang harus ya. Harus. Agar seimbanglah paling tidak. Dengan besar ikan yang saya goreng. Jemplongkan ketika sudah benar-benar panas. Diposisikan yang pas. Di tengah-tengah. Dan setelah itu jangan diui-ui lagi. Apa diui-ui? Jangan diuta-ati. Nah ini cukup diuji saja. Apakah ini masih rat melekat di dinding. Kok di dinding? Di dasar wajan. Jangan sekali-kali dipaksa. Ketika masih lekat di dasar wajan. Nanti akan rusak. Kulitnya akan tercabut juga ya. Yang mana-mana setelah diuji. Kemudian ternyata sudah terlepas dari dasar wajan. Bisa dibalik. Jadi cuma sebegitu mudah caranya. Apa ya sebegitu mudah ya? Sebegitu mudah caranya maksud saya. Sekali saja. Setelah dicemplongkan. Ditunggu sampai kering. Sampai terangkat dengan sendirinya. Setelah benar-benar kering kulitnya. Lalu dibalik. Begitu. Jadi tidak usah dibalik-balik. Nah ini sudah matang. Sudah kering. Dua sisinya. Dan siap diangkat. Mudah banget bukan? Kalau tidak terbiasa memang jendrung akan dibalik-balik. Akhirnya hancur. Ini hasil akhirnya. Sudah kering. Dan siap disantap. Asik kan? Yuk makan-makan. Dimakan dengan sambal. Aduhai lezatnya.